Yuk samtur tank SPSH ya, kita bahas satu persatu ya Untuk plumbing menggunakan shunking dan menggunakan hobby style Ada dua air turun, satu emergensi dan satu naik Lalu kita cabangin juga jadi dua buat outputnya dari bawah seperti ini Untuk cek pulvenya menggunakan dari shunking supaya air gak berbalik kalau misalnya pompa mati Dan untuk get pulvenya untuk mengatur air turun menggunakan dari shunking juga satu inch Lalu ada dua pipa turun nih Untuk skimmernya, kita menggunakan bubble magnus A5 Kapasitasnya itu bisa sampai 500 liter loh Tapi kita gunakan di tank 350 liter Untuk media bakteri, saya menggunakan kivaria dan marine pure Ini muramria magnus loh, waria Urusan dosing, saya menggunakan dosing pump dari Gebo yang versi MDM44 Lalu untuk rest elementnya disini yang menggunakan dari Ratsi Urusan peninginan, saya gunakan killer dari Hylia HK300A Dan ini kurang lebih sekitar 1.4 pk Lalu saya pasang juga kipas supaya bisa mendinginkan killer yang ada di dalam kabinnya Untuk urusan flow, saya menggunakan wet maker dari Gebo dan dari Gechot Saya menggunakan SW9 sebanyak dua buah Dan saya menggunakan Gechot seri AW dan SLW dari berbagai ukuran Untuk kebutuhan diktri, saya menggunakan calcium reaktor dari Scheme F Lalu untuk PH kontrolernya menggunakan Milwake Dan disini saya menggunakan CO2 regulator dari Vifaria Oh iya, untuk media reaktornya saya menggunakan dari karipsi arm extra cord Nah, saya juga memasang UV dari Gebo Ini 13 watt ya Lalu saya juga memasang alarm banjir Jadi kalau misalnya sampai banjir, bisa ada ketahuan Untuk auto-top up menggunakan dari NGS online Di sini sensornya menggunakan optik sensor Lalu ada sensor tambahan sebagai pengaman Kalau misalnya airnya terlalu banyak Nah, saya baru saja memasang selenoid fungsinya untuk bentuk dan menyalakan output dari CRS Jadi saya bisa schedule-in outputnya berapa lama Untuk power schedule, saya menggunakan Bardi Empat colokan sebanyak 4 buah yang digunakan untuk melakukan power scheduling Lalu saya menggunakan cator reaktor yang menggunakan LED strip dari si Bardi Ini dia ya penampakan WM-nya Ada 3 WM di sebelah kiri dan ada 2 WM di sebelah kanan Oh iya, saya juga sempat membuat dosing pump yang saya gunakan untuk dosing akuasa Nah, saya juga memasang alarm banjir Jadi kalau misalnya emergency overflownya jalan, dia akan bunyi Kira-kira segitu dulu ya samtur kali ini Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton